Apa? Seorang pencuri COD motor hasil curian dengan polisi yang membuat A harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Tawang Tasikmalaya pada Rabu 30 Agustus 2023. Sebelum COD, pelaku yang berinisial A itu memposting di media sosial menggunakan akun pasu. Kemudian polisi pun menyamar menjadi pembeli untuk menawar motor itu. Saat melakukan pertemuan, tidak lama petugas pun meringkus pelaku di wilayah Cipatuja. Kapolsek Tawang Ibda Wawan Setiawan mengatakan awal mula peristiwa tersebut setelah pihaknya mendapat laporan dari warga yang kehilangan motor. Kemudian pihaknya pun langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Betul, pertamanya warga Tawang kehilangan sepeda motor sama kami dibuat tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan Alhamdulillah ada yang menjual melalui COD yang dipancing sama anggota kami di wilayah Cipatuja. Terus selanjutnya anggota kami ke sana setelah dicek Noka Noshin ternyata betul dan kami mengamankan satu unit sepeda motor beserta pelakunya. Berarti pelakunya warga Cipatuja Pak? Ya, betul. Wawan melanjutkan ternyata saat pengecekan motor, nomor rangka dan nomor mesin sama dengan surat-surat yang ada di korban. Bahkan dari pengembangan kasus tersebut ada satu motor lagi dan TKP-nya masih di wilayah Tawang. Setelah dikembangkan ternyata masih ada satu unit lagi merek sepupi dan setelah dicek Noka Noshin ternyata TKP masih di wilayah Tawang. Jadi disini ada dua LP, Alhamdulillah motor dua-duanya udah diamankan di posek Tawang dan diserahkan kepada korban. Wawan mengatakan soal pelaku ada tiga orang yang memiliki peran berbeda. Seperti eksekutor merusak kunci stang menggunakan kunci letter T dan mencari korban. Wawan mengatakan dua orang masih DPO dan kasus COD motor hasil curian ini sebelumnya juga pernah menjual lima unit. Atas kasus ini pihaknya kenakan pasal 363 KUHP Jom 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Api para perayata Sikmalaya.